Halo teman-teman kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share part 2 kayaknya ya Part 2 caranya share link Shopee Affiliate yang benar Ini tuh cocok banget untuk pemula ya video ini Karena banyak banget yang komen di youtube aku Aku kan biasanya share link dengan cara salin tautan langsung ya Gak usah di custom gitu Jadi suka banget banyak yang tanya itu share linknya udah bener belum gitu Kok gak di custom lagi kok gak di edit lagi gitu loh linknya Jadi guys aku tuh memang selalu kalau share link tuh seperti itu Aku bakalan kasih tau contohnya nanti ya Jadi buat yang tanya share link yang aku lakukan itu udah bener Buktinya aku dapet komisi dari hasil share link yang aku share Atau misalkan kalian buat make sure lagi Kalian bisa cek atau bisa cross check video-video yang lain mengenai cara share link yang benar gitu ya kan Karena aku juga gak mungkin dong share link dengan asal-asalan Nanti kan yang ada viewers aku jadi sesat dong untuk cara share linknya Berarti salah gitu yang aku share ke kalian semua gitu ya Dan aku bakalan langsung kasih contoh ya cara share link yang aku lakukan Kita cari dulu ya produknya yang menurut aku oke Dan kayaknya tuh bakalan banyak yang membutuhkan loh gitu produk-produknya Kita dari fashion aja ya Baju nih murah banget 33.500 Kayaknya bakalan oke banget kalau di share Kayaknya orang tuh suka banget ya dengan harga-harga murah gitu loh kan Apalagi ini fotonya mendukung banget oke lah Terus disini juga penilaiannya 4,8 Terjualnya juga udah ribuan Dan kalian jangan lupa cek ya tokonya itu udah star seller atau belum Karena syaratnya kalian dapet komisi tuh harus star seller ya Untuk tokonya Kemudian star plus Kemudian shopping mall Dan supermarket Itu adalah syarat utama Kalau misalkan kalian mau dapet komisi Itu harus banget di cek oke Dan disini toko yang aku mau share linknya udah star seller Kita langsung aja ya salin tautannya Nih kalian lihat dan apa namanya perhatikan Disini ada panah ya guys Kalian klik aja panahnya Kemudian disini salin tautan Dan kenapa aku gak di custom lagi Karena menurut aku linknya tuh udah pendek gitu Fungsinya custom kan biasanya link panjang Berubah menjadi lebih pendek Atau lebih sederhana gitu ya kan Karena salin tautan versi aku Begini tuh udah pendek linknya Jadi aku gak bakalan custom lagi Jadi kalau misalkan kalian mau ngikutin cara share linknya Seperti itu Itu boleh banget udah oke dan udah bener ya guys Next kita ke foto Kita akan download fotonya Supaya postingnya lebih menarik Dengan foto-foto yang super imut ya Wow ini lucu banget nih Oke sudah Dan aku juga kasih tips ke kalian Kalau misalkan kalian mau download fotonya Itu download aja sebanyak-banyaknya ya Foto yang bagus gitu Nanti kalau misalkan kalian mau share di facebook Di facebook kan fotonya tuh jangan share cuma 1-2 doang 4 lah ya Kalau misalkan pengen orang Biar-biar dia tuh bisa tertarik gitu loh Dengan 4 foto Kalau misalkan 1-2 tuh kayaknya kurang banget ya guys Kalian harus banget download fotonya lumayan banyak Udah ya salin tautan udah oke Harga juga udah oke banget Kita back Dan kita akan share link Kita akan share link di facebook Wow ini fotonya oke banget sih menurut aku Nah terus kalian tulis caption Captionnya tuh yang oke ya Maksudnya yang agak menarik-narik orang gitu loh Maksudnya yang agak menarik-narik orang gitu loh Jj설로 ncaseya ya Maksudnya yang ada di poang results Ok Kika Jajj Isn toi Sop dedicate Maksudnya yang day Maksudnya yang tautan's Maksudnya yang ter Continu Maksudnya yang dibeh Bareng Nah untuk caption tuh kalian bisa pake emote-emote gitu loh Supaya lebih menarik gitu ya kan Nah kita posting Kenapa aku pake emoticon-emoticon Karena supaya orang gak monoton banget Baca misalkan jeplok tulisan hitam-hitam semua gitu Makanya aku pake emote pink Kemudian pake emote Pokoknya itu biar agak menarik Dan supaya lebih Lebih cucuk aja gitu ya kan Nah oke ini udah nih postingannya Dan disini kalian harus cross check Dan wajib banget cek Ini linknya udah berwarna biru ya Jadi bisa di klik berarti Tapi kalo misalkan temen-temen yang linknya berwarna hitam Berarti tuh ada yang salah guys Tapi walaupun misalkan berwarna hitam Kemungkinan sih gak bisa di klik Tapi cobain aja yang penting Walaupun berwarna hitam Juga bisa di klik Kita coba cross check ya Apakah udah bener Nah linknya udah bener ya guys Tadi ini adalah link yang menuju ke Shopee Nah ini dia Ini adalah foto produk yang tadi aku salin tautannya Berarti udah oke dan udah bener link yang aku share Buat kalian juga nih Kalo misalkan masih ragu nih Misalnya linknya bisa di klik apa enggak Silahkan cross check sendiri gitu Karena menurut aku cross check link tuh penting banget Takutnya gak bisa di klik Berarti orang percuma dong Maksudnya tertarik dengan produk kalian Tapi link yang kalian share gak bisa membawa orang tersebut Kalo misalkan klik menuju ke tokonya gitu Dan di Facebook juga Itu kan bener-bener cara Paling mudah banget ya Kalo misalkan orang tertarik Dia bakalan langsung kliknya Dan langsung ke tokonya gitu Jadi kemungkinan orang untuk beli juga lebih banyak gitu Karena mudah banget Gak usah masuk ke link bio-link bio yang ribet gitu ya kan Ini cuma klik doang Terus dia memang udah tertarik dengan produknya Dia bakalan klik dan bakalan check out gitu Itu sih sebenernya ya Kalo misalkan untuk Facebook Makanya aku juga sering banget posting-posting produk di Facebook Karena ya mudah banget gitu Dan aku note disini Pokoknya pastiin lah link kalian itu bener Dan bisa di klik oleh orang yang bakalan Tertarik dengan produk kalian Nah oke itu ya untuk di Facebook Nah sebenernya di Facebook juga selain di beranda Kalian juga bisa posting di Kayak di grup-grup Cuman jangan terlalu banyak Karena bisa dianggap spam Nanti apa namanya Kalian bakalan kena tegur oleh Shopee Dan efektivitas Apa namanya Efektivitas produk kalian Untuk dilihat oleh orang lain itu biasanya menurun Jadi kayak Apa ya Semacam bukan kualitas Tapi kayak Jangkauannya tuh bakalan turun Bakalan ngedrop gitu loh Karena kalian udah di note sama si Facebook Misalnya sering banget nge-share spam-spam kayak gitu Itu sih saran dari aku ya Kalo sering banget share produk di grup-grup Jangan terlalu nyampah guys Jangan terlalu sering Ya misalnya kayak share-share Eh nanti malah jadi spam gitu loh Oke temen-temen itu dia video dari aku Semoga bermanfaat ya Buat kalian semua